Itu tidak masuk akal. Ningki bergumam dengan suara rendah. Itu tidak masuk akal. Sejak dia kembali ke makam Dewa Dosa, mengapa Lisi dan yang lainnya tidak terlihat? Tidak ada alasan bagi mereka semua untuk mati, bukan? Ningki berdiri di sana dengan tenang. Setelah sekitar 10 menit, masih tidak ada pergerakan di aula. Selain suara napasnya, yang ada hanya kehaningan. Apakah hanya aku yang kembali? Mereka semua tinggal di sana. Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia segera menanyakan naga perak di benaknya. Kali ini, naga perak itu sepertinya tertidur dan tidak bergerak sama sekali. Ningki memikirkan kemungkinan lain. Mungkin ada pengaturan misterius lain di makam Dewa Dosa selain susunan reinkarnasi. Ada kemungkinan tertentu bahwa Lisi dan yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Dia hanya tidak tahu apakah Lisin dan Ying Zheng Xuan telah kembali ke makam Dewa Dosa. Dimana? Dimana ini? Tidak, ini sangat aneh. Kenapa tempat ini membuatku merasa aneh? Bukankah kita berada di alam abadi? Sebuah suara terdengar dari belakang Ningki. Ningki berbalik dan melihat labu kecil itu telah terbang keluar dari pikirannya. Ia telah berubah menjadi bentuk manusia dan melihat sekeliling dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tidak di alam abadi. Ningki mengerutkan kening. Labu pembunuh abadi adalah harta roh bawaan. Itu sudah ada sejak lama sekali. Karena ada perasaan ini, mungkin ada sesuatu yang salah. Jika kita tidak berada di alam abadi, dimanakah kita? Ningki bertanya. Aku tidak tahu. Aneh sekali. Aku sangat takut. Aku akan tidur sekarang. Jangan bangunkan aku. Labu kecil itu menggelengkan kepalanya dan kembali menjadi labu seperti tikus pemalu. Itu menghilang di antara alis Ningki seolah-olah kali ini keluar untuk mengungkapkan ketakutannya dan memperingatkan Ningki untuk tidak membangunkannya. Ningki menghela nafas pelan. Dia mengira bahwa mendapatkan labu pembunuh abadi akan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Namun situasi saat ini membuatnya sedikit kecewa. Sebelum dia menemukan dabai, labu kecil itu mungkin hanya berguna untuk mengobrol dan memblokir serangan untuknya. Tentu saja, Ningki tidak akan melupakan identitasnya saat ini hanya karena sikap labu tersebut. Meskipun itu bukan harta spiritual Conate, itu adalah artefak dao tingkat tertinggi. Setidaknya kulitnya lebih tebal. Bahkan jika itu tidak bisa mengenai siapapun, setidaknya itu bisa membantu Ningki menerima beberapa pukulan, bukan? Selanjutnya, Ningki menunggu di tempat selama beberapa hari lagi. Setelah memastikan bahwa kecil kemungkinannya ada orang lain yang akan muncul, dia memilih untuk kembali ke tempat dia datang. Adapun sembilan kursi perunggu, Ningki bahkan tidak menyentuhnya. Siapa yang tahu kalau mereka akan mengirimnya ke era lain? Jika ini adalah era perang besar keabadian dan iblis, Ningki akan melakukannya. Dia merasa bahwa dengan kultifasinya, peluang dia untuk bertahan hidup akan sangat rendah. Koridor gelap itu sunyi. Hanya suara langkah kaki Ningki yang terdengar. Api jalan besar di kedua sisi telah padam karena suatu alasan. Terakhir kali Ningki muncul di koridor, dia membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai gerbang perunggu. Kali ini, hanya butuh setengah hari baginya untuk melihat secercah cahaya di depannya. Pada saat yang sama, aura yang mustahil melonjak ke arahnya, mengalir deras ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya juga terasa seperti akan meledak. Tubuhnya, seperti seorang musafir yang telah haus di gurun selama beberapa hari, terus-menerus menyerap aura tersebut. Ningki sedikit terkejut, lalu perlahan berjalan menuju cahaya. Ketika dia benar-benar meninggalkan koridor, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pada saat ini, dia tidak dikelilingi oleh Ki Abadi, tetapi Ki Iblis yang tak ada habisnya. Ini adalah benua suku Iblis. Ningki tiba-tiba berbalik, hanya untuk menemukan bahwa koridor itu telah menghilang tanpa jejak. Sebagai gantinya adalah sebuah dataran, dan ada beberapa monster yang lewat. Mereka memandang Ningki dengan mata lapar dan haus saat mereka berjalan menuju Ningki selangkah demi selangkah. Mata Ningki sedikit berkedip, dan dia segera berubah menjadi bentuk tubuh Iblisnya. Api Iblis yang mengerikan membubung ke langit, menakuti makhluk-makhluk Iblis yang tidak memiliki kecerdasan spiritual untuk melarikan diri, kencing sambil berlari. Makam Dewa Dosa menghilang, seolah tidak pernah muncul. Apakah ini sarana dari penguasa Makam Dewa Dosa, atau beberapa tanda tanya muncul di kepala Ningki? Dia tidak mengerti mengapa dia muncul di tempat ini. Tiba-tiba, Ningki sepertinya memikirkan sesuatu. Kehendak spiritualnya tergerak. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa Gunung Fang Chun, yang telah kehilangan kontak sama sekali karena jaraknya yang jauh, kini telah dibangun kembali. Itu seperti saat dia pertama kali datang ke penjara abadi. Ini, bukankah, penjara abadi, kan? Ningki menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak masuk akal, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengendalikan segalanya. Makam Dewa Dosa jelas berada di bintang leluhur. Mengapa tiba-tiba hal itu membawanya ke sini? Ningki tahu seberapa jauh bintang leluhur dari tempat ini. Makam ilahi tidak mungkin muncul di sini. Bahkan Dewa Abadi mungkin tidak bisa membuat Makam Dewa Dosa muncul di sini dan kemudian menghilang. Sambil berpikir, sosok yang sudah lama tidak muncul-muncul di depan Ningki. Ningki memandang Pangeran Ketiga yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, mahasiswa Ming San, selamat telah kembali ke rumah. Pangeran Ketiga Ming memandang Ningki dengan heran, lalu tersentak, melihat sekeliling, dan berkata kepada Ningki dengan tidak percaya, kita kembali. Mem. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pangeran Ketiga Ming menarik napas dalam-dalam. Dia telah disimpan di domain penciptaan oleh Ningki selama bertahun-tahun dan lupa waktu. Namun, karena Ningki pernah membiarkan Ying Zheng Xuan tinggal di domain penciptaan, dia tahu bahwa Ningki telah kembali ke dunia abadi. Yang paling mengejutkan Pangeran Ketiga adalah dia telah kembali ke benua iblis. Kemudian, Pangeran Ketiga Ming dikejutkan oleh aura iblis Ningki. Dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata, kamu, kamu, kamu. Apa? Bicaralah dengan benar. Ningki tersenyum. Kultifasimu. Ini adalah tahap setan bumi. Tidak. Tahap iblis bumi tidak begitu menakutkan. Pangeran Ketiga Ming tergagap. Dia adalah manusia iblis kesempurnaan sempurna. Berdiri di depan iblis surgawi kesempurnaan sempurna, dia secara alami merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak perlu menebak. Kesempurnaan sempurna iblis surgawi. Ningki menyeringai. Pangeran Ming ketiga berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak setakut ini bahkan ketika Ningki telah menekannya. Iblis surgawi adalah keberadaan yang tabu di penjara abadi. Ningki membantu Pangeran Ketiga berdiri. Jangan terlalu sopan. Aku baru saja mengajakmu kembali untuk merayakan tahun baru karena ini hampir akhir tahun. Penjara abadi tidak merayakan tahun baru. Pangeran Ketiga Ming bergumam dalam hatinya. Namun, dia tetap sangat senang bisa kembali ke rumah. Tidak salah lagi bau yang familiar ini. Ini adalah rumahnya. 2.602 Indera pengarahan Ningki selalu buruk, dan Pangeran Ming ketiga juga tidak akrab dengan kota Yansan. Oleh karena itu, keduanya mencari dalam waktu yang lama dan meminta beberapa setan untuk menemukan arah yang benar. Melihat gerbang kota yang familiar, Ningki menghela nafas pelan. Pangeran Ming ketiga mengikuti di belakang Ningki, sesekali menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimanapun, Ningki adalah iblis surgawi pada tahap kesempurnaan. Namun, dia sedikit penasaran mengapa Ningki menghela nafas. Pangeran Ming ketiga secara alami tidak tahu bahwa Ningki menghela nafas karena konflik antara klan abadi kuno dan ras iblis. Dapat dikatakan bahwa ras iblis juga berkontribusi banyak pada rencana klan Tiandao untuk membunuh klan abadi kuno. Sekarang, dia adalah makhluk abadi dan iblis. Dia adalah makhluk abadi sekaligus iblis. Aku ingin tahu sudah berapa lama waktu berlalu di sini. Ningki tersenyum. Pangeran Ming ketiga membuka mulutnya. Dia tidak tahu apakah Ningki sedang berbicara pada dirinya sendiri atau bertanya padanya. Jika Ningki bertanya padanya, dia juga tidak akan tahu. Ningki telah menghabiskan lebih dari 100 tahun di dunia asal dan beberapa ratus tahun dalam perjalanannya menuju alam abadi. Menambahkan tahun-tahun ini dan fakta bahwa aliran waktu antara dua tempat mungkin berbeda, Ningki tidak akan pernah menebak tanpa bertanya kepada seseorang yang dia kenal sudah berapa lama sejak dia meninggalkan alam abadi. Berapa tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan dunia abadi. Aku ingin tahu apakah Raja Iblis Pain dari Gunung Sun dapat melarikan diri kali ini. Di masa lalu, iblis yang membuat marah suku Lucifer tidak memiliki akhir yang baik. Saya mendengar bahwa murid keempat Pain memiliki hubungan dekat dengan suku Lucifer. Mengapa suku Lucifer mengirim dua senior alam iblis bumi untuk menekan Lord Pain? Murid keempat Lord Pain telah hilang selama lebih dari 1000 tahun. Rumor mengatakan bahwa dia sudah lama meninggal. Tentu saja, hubungan keduanya telah memudar. Kali ini, dua senior tahap iblis bumi yang datang ke kota Yan San kami adalah Davis dan Liu Dong-hei. Keduanya merupakan sosok ternama, menurut legenda. Rumornya mereka punya dendam dengan istana Raja Iblis. Mungkin murid keempat Lord Pain memprovokasi terlalu banyak musuh selama turnamen pilihan surga. Aku pernah mendengarnya, tapi sayang sekali aku tidak datang ke suku Lucifer untuk menonton turnamen pilihan surga. Beberapa setan mengobrol saat mereka berjalan melewati Ning-ki dan Yezichen. Pangeran Ming ketiga memandang Ning-ki dengan aneh. Jika dia ingat dengan benar, Raja Iblis Gunung Zunpain adalah guru Ning-ki di sini. Dia adalah murid keempat yang disebutkan oleh setan-setan itu. Davis dan Liu Dong-hei. Ning-ki sedikit mengernyit. Dia masih ingat kedua orang ini. Yang pertama adalah tetua suku Lucifer, dan murid langsungnya, Yu-ji, telah mati di tangannya. Selain itu, selama pertempuran jenius ras Iblis, Ning-ki juga telah membunuh beberapa muridnya. Orang ini sangat membencinya, dan Liu Dong-hei juga sama. Pada saat itulah Ning-ki melihat sisa jiwa Feng Jiu-sian di Gua Kaisar Dunia Bawah dan mengetahui bahwa ibunya, Pangeran Muting, dibawa ke tanah abadi oleh seorang murid keluarga Jiang. Jika tidak ada kecelakaan, murid keluarga Jiang itu adalah Jiang Yu. Secara logika, bahkan jika dia meninggalkan tempat ini selama lebih dari seribu tahun, dengan Bibi Jian di suku Lucifer, Davis dan Liu Dong-hei tidak akan berani datang ke kota Yanshan untuk mempersulit tuannya bahkan jika mereka punya sepuluh nyali. Mungkin hanya ada satu alasan mengapa mereka berdua datang ke sini hari ini. Sesuatu terjadi pada Bibi Jian. Jejak kesungguhan muncul di mata Ning-ki. Dia bergerak dan muncul di langit di atas kediaman Raja Iblis bersama Pangeran Ming ketiga. Para iblis yang mengepung kediaman Raja Iblis di bawah sepertinya tidak menyadari dua sosok di langit. Adapun Pangeran Ming ketiga, dia memandang Ning-ki dengan kaget, berpikir bahwa metode iblis surgawi benar-benar menakutkan. Bahkan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dibawa ke sini dari gerbang kota oleh Ning-ki. Segera setelah itu, Pangeran Ming ketiga memandang kediaman Raja Iblis dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, tiga eksistensi yang memancarkan aura iblis bumi saling berhadapan dari jauh. Davis tidak banyak berubah, tapi aura Liu Dong-hei tampak jauh lebih kuat. Di belakang mereka berdua berdiri lebih dari 30 eksistensi di lingkaran penuh alam manusia iblis. Jika iblis di pinggiran dimasukkan, jumlah iblis yang mereka bawa kali ini lebih dari 500. Sedangkan untuk pihak Pain, aura mereka sedikit lebih lemah. Di sampingnya berdiri Uriel, Lan Ruo, dan para veteran tentara gunung terhormat lainnya. Wan Li dan Zhu Feng tidak terlihat, dan pola laba-laba juga tidak ada. Selain Pain yang berada di alam iblis bumi, yang lain semuanya berada di pertengahan lingkaran penuh alam iblis manusia. Adapun klan lain di kota Gunung Yan, seperti klan Bulan Utara, klan Yang, Del. Pada saat ini, di bawah pimpinan pemimpin klan mereka, mereka berdiri 300 meter dari kediaman raja iblis. Ekspresi mereka khawatir, acuh tak acuh, atau mengejek. Mereka semua memiliki sikap berbeda. Sakit? Mengingat kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kembalilah ke Sukulusever bersama kita dan kita akan menghindari pertumpahan darah hari ini. Bagaimana? Setelah Liu Dong-hei memandang Pain dari atas ke bawah, dia tertawa kecil. Tawanya penuh dengan penghinaan. Davis tidak berbicara, tetapi ketika dia melihat ke arah Pain, ada jejak niat membunuh yang tersembunyi. Dia masih ingat bagaimana murid keempat Pain menyiksa dan membunuh beberapa murid langsungnya. Permusuhan seperti itu benar-benar tidak bisa didamaikan. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk mengincar Pain, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya. Apakah dia akan membiarkannya pergi? Selama Pain menjadi penakut, dia akan bergandengan tangan dengan Liu Dong-hei dan langsung membunuhnya untuk mencegah masalah yang tidak semestinya. Luar biasa! Aku bertanya-tanya bagaimana aku telah menyinggung suku Lucifer sehingga mereka ingin kalian berdua datang dan menangkapku. Pain tersenyum. Berdiri di sampingnya, ekspresi Uriel agak serius. Namun, dalam situasi saat ini, kata-katanya tidak berbobot. Dia sudah siap bertarung sampai mati. Lanruo dan para lelaki tua lainnya yang berasal dari tentara gunung terhormat memasang ekspresi serius. Ada sedikit niat membunuh di mata mereka. Selama masih ada perbedaan pendapat, mereka akan bertarung sampai mati demi Pain hari ini. Pola laba-laba adalah murid ketigamu, kan? Dia mencuri peninggalan suci suku tersebut, dan kamu bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Davis berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Kedua muridmu telah meninggalkan kegelapan dan memasuki terang. Mereka telah memberitahu kami semua yang telah kamu lakukan secara pribadi. Mereka mengatakan kamulah yang menginstruksikan pola laba-laba untuk mencuri peninggalan suci suku Lucifer. Liu Donghe berkata dengan nada sombong. Oh, Wanli dan Sufeng, jadi mereka pergi ke suku Lucifer. Rasa sakitnya mengejutkan, dan sudut mulutnya terangkat. Dua pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih ini berani menipu Tuan dan leluhur mereka untuk memfitnahmu. Ada sedikit kemarahan di mata Uriel. Lanruo dan yang lainnya juga sangat marah. Semangat Istana Raja Iblis turun drastis karena kata-kata Liu Donghe. 2603. Semua klan besar di kota gunung yang tidak optimis terhadap Istana Raja Iblis. Meskipun nama Raja Iblis Gunung Zunpain sangat terkenal di sini, dibandingkan dengan suku terkemuka seperti suku Lucifer, nama itu sangat berbeda. Bagaimanapun, suku Lucifer memiliki ahli Iblis surgawi. Saat ini, jumlahnya lebih dari 10. Dengan Davis dan Liu Donghe di sini hari ini, itu lebih dari cukup untuk memandikan kediaman Raja Iblis dengan darah. Beberapa klan yang memiliki hubungan baik dengan Istana Raja Iblis sudah mulai khawatir. Bagi mereka, jika Istana Raja Iblis jatuh, kemungkinan besar ahli Iblis bumi akan muncul entah dari mana untuk menggantikan pain. Pada saat itu, kekuasaan dan keuntungan di tangan mereka pasti akan diambil kembali, bahkan mungkin akan diusir. Itu bahkan mungkin terjadi di kota Yansan. Namun, ada beberapa klan seperti keluarga Yang yang diam-diam membenci kediaman Raja Iblis. Mereka saat ini menonton pertunjukan dengan perasaan senang hati. Saat itu, kepala keluarga Yang, Yang Mo, dipukuli sampai mati oleh Ningki. Ningki juga merupakan murid keempat pain. Mereka tidak menunjukkan apapun di permukaan, bertindak seolah-olah mereka patuh, tapi mereka jelas membenci tanah milik Raja Iblis. Liu Donghe memandang pain dengan senyum tipis. Wanli dan Sufeng memang anggota suku Lucifer. Sekarang, buktinya tak terbantahkan. Masalahmu membiarkan murid ketigamu, jaring laba-laba, mencuri relik suci suku Lucifer sudah menyebar dengan cepat. Seluruh suku Lucifer ingin merobeknya. Kamu berkeping-keping. Penatua Davis ada di sini untuk memberi Anda jalan keluar. Serahkan dirimu, dan aku tidak akan membunuh bawahanmu. Melucuti senjata dan tidak membunuh. Lelucon yang luar biasa. Uriel dan yang lainnya sudah mengetahui situasi di depan mereka. Situasi hari ini adalah pertarungan sampai mati. Melucuti senjata dan tidak membunuh hanya bisa menipu anak berusia tiga tahun. Tuan, tulang-tulang tua tentara gunung terhormat sudah lama tidak kendur. Hari ini, mari kita bunuh sepuasnya. Lanruo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Suaranya hampir bergema di seluruh kota gunung Yan. Tuan, mari kita bunuh sepuasnya. Para tetua yang mulia tentara gunung lainnya meraung serempak. Para prajurit tentara gunung yang mulia ini telah mengikuti pain untuk menaklukkan kemana-mana dan secara paksa menaklukkan kota gunung Yan. Darah di tangan mereka hampir bisa membuat danau menjadi merah. Bahkan dalam menghadapi kematian, mereka masih memiliki semangat juang yang tak kenal takut. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Davis mencibir dan dengan ringan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya yang mengelilingi seluruh istana Raja Iblis untuk memasuki halaman. Ekspresi Lanruo dan yang lainnya segera berubah serius. Mereka siap mengambil tindakan kapan saja. Namun, setelah tiga napas waktu, tidak ada gerakan sama sekali di luar. Davis sedikit mengernyit. Mungkinkah bawahannya tidak bisa memahami gerak-geriknya? Masih belum masuk. Liu Dong-hei berteriak. Selain anak buah Davis, ia juga membawa beberapa murid pribadi dan murid. Targetnya dan Davis adalah Pain, dan sisanya secara alami ditangani oleh bawahan mereka. Di luar sunyi, tidak ada yang menjawab Liu Dong-hei. Ekspresi lusinan manusia iblis sempurna yang berdiri di belakang mereka berdua sedikit berubah. Mereka sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Pain juga sepertinya merasa ada yang tidak beres. Davis dan Liu Dong-hei saling berpandangan. Saat mereka hendak mengambil langkah berikutnya, pintu berdiri terbuka perlahan, dan dua sosok masuk satu demi satu. Ketika semua orang melihat pemimpin kelompok, ekspresi 80 persen iblis sedikit berubah, dan sedikit keheranan muncul di mata mereka. Itu dia. Mata Davis dipenuhi kebencian. Dia menatap Ning-ki dengan gigi terkatuk. Bahkan jika Ning-ki telah menjadi abu, dia masih akan mengenalinya. Namun, Liu Dong-hei memikirkan murid-muridnya dan murid-murid agungnya yang telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan karena kemunculan Ning-ki, dan dia perlahan-lahan menjadi tegas. Ekspresi Pain, yang pada dasarnya tetap sama selama 10 milenium terakhir, sedikit berubah ketika dia melihat Ning-ki. Di sampingnya, Rulril menjadi bersemangat setelah pulih dari linglungnya. Lan Ruo dan yang lainnya berjuang untuk percaya bahwa mereka akan melihat Ning-ki lagi setelah seribu tahun. Baixuan yang menduduki peringkat pertama dalam pertempuran keajaiban ras iblis lebih dari seribu tahun yang lalu. Kelompok iblis manusia puncak di belakang Davis dan Liu Dong-hei mengungkapkan sedikit kebingungan di wajah mereka. Mereka memandang Ning-ki dengan rasa ingin tahu, niat membunuh, dan ketakutan di mata mereka. Pada saat yang sama, klan di luar saling memandang dengan kaget. Salah satu dari dua orang yang baru masuk sepertinya familiar. Apakah kamu ingat dia? Pada saat ini, Patriar klan North Moon, North Moon Chong-su, berkata dengan ekspresi yang agak campur aduk, sepertinya dia adalah murid keempat Tuan Pain, Baixuan. Desis. Anak itu benar-benar muncul lagi. Tetapi meskipun dia ada di sini, itu tidak akan membuat perbedaan dalam situasi saat ini. Saat dia pertama kali menghilang, dia hanyalah manusia iblis awal atau pertengahan. Seribu tahun telah berlalu, dan dia masih hanyalah manusia iblis. Kata kepala keluarga yang saat ini dengan dingin. Kemunculan Ning-ki benar-benar mengejutkan, tetapi setelah terkejut, mereka tidak percaya Ning-ki dapat mengendalikan situasi hari ini. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa Ning-ki telah menuju kematiannya. Lagipula, tanah milik raja iblis saat ini memiliki dua iblis bumi yang dikirim oleh suku Lucifer. Tuan, Paman Senior, Lan Ruo, sudah lama tidak bertemu, semuanya. Ning-ki menggenggam tangannya pada Pain dan yang lainnya sambil tersenyum. Pain memandang Ning-ki, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat melalui kultifasi muridnya. Sepotong pemikiran muncul di matanya, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Keponakan Junior Beixuan, kamu belum mati. Haha, selama kamu belum mati. Krulril agak bersemangat, bahkan janggutnya meringkuk. Yang lain segera memikirkan garis laba-laba yang hilang, serta Wan Li dan Zhu Feng yang telah mengkhianati tanah milik Raja Iblis. Sekarang setelah mereka melihat murid keempat Lord Pain muncul saat ini, mereka memiliki perasaan yang sangat rumit. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang berencana bertarung bersama mereka dalam situasi putus asa ini hanyalah Lord Pain. Murid terakhir yang dia terima. Haha, kalau begitu dia masih harus mati hari ini. Suara Davis terdengar, dia sudah melupakan Iblis yang diam di luar. Saat ini, hanya ada Ningki di matanya. Setelah mendengar kata-kata Davis, Pangeran Ming ketiga memandangnya dengan rasa kasihan. Adegan ini secara kebetulan ditangkap oleh Liu Dong He, yang memasang ekspresi bingung di wajahnya. Jantungnya berdetak kencang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Kemudian, api Iblis yang sangat agung dan mengerikan terpancar dari tubuh Ningki. Itu seperti gunung yang menekan Liu Dong He, Davis, dan yang lainnya. Celepuk. Celepuk. Pertama, manusia Iblis kesempurnaan besar yang dibawa keduanya tidak dapat menahan tekanan yang mengerikan ini, dan mereka berlutut di tanah karena terkejut. Kemudian, Davis dan Liu Dong He berlutut bersama, dan lutut mereka bahkan tenggelam ke tanah. Mereka saling memandang dengan ngeri, dan kemudian menatap Ningki dengan tidak percaya. Saat saya berbicara, saya tidak suka orang menyela. 2604. Iblis Langit. Semua orang melihat wajah Davis yang dipelintir ketakutan, dan kemudian mendengar dia melontarkan dua kata yang sangat berat untuk penjara abadi. Ekspresi semua orang berubah drastis, termasuk Pain, Ruril, dan yang lainnya. Tidak mungkin, kamu telah hilang selama seribu tahun. Saat itu, kamu hanyalah manusia iblis. Bagaimana kamu bisa? Liu Dong He berlutut di tanah dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Peristiwa hari ini hampir menyebabkan pandangan dunianya runtuh. Baginya, seribu tahun setara dengan sepuluh hari bagi manusia, atau bahkan lebih pendek. Namun, bagaimana manusia iblis bisa berubah menjadi iblis surgawi dalam waktu sesingkat itu? Kebenaran ada di depan matanya. Dia ditekan oleh aura menakutkan Ningki dan tidak bisa bergerak. Tapi Liu Dong He tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Setan yang dibawa oleh Liu Dong He dan Davis semuanya memandang Ningki dengan ngeri. Tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Iblis langit. Pain memandang Ningki dengan tatapan ingin tahu. Ningki sedikit mengangguk. Setelah terkejut, Ruril dan yang lainnya saling berpandangan. Kemudian suasana di halaman menjadi agak aneh. Davis tidak berani bersuara. Para iblis kediaman Raja Iblis Pain juga tidak berani mengeluarkan suara. Kedua belah pihak memandang Ningki dengan tatapan kosong, tetapi suasana hati mereka sangat berbeda. Murid keponakan Beixuan, apakah ini benar? Anda telah menjadi seorang Skyfin? Di bawah tatapan kaget semua orang, Ruril berjalan ke arah Ningki dan mengulurkan tangan untuk mencubit bahu, lengan, dan bahkan pahan Ningki, seolah memastikan bahwa ini benar-benar keponakan murid yang belum pernah dilihatnya selama seribu tahun. Lanruo dan yang lainnya menelan ludah, dengan tulus mengagumi keberanian Ruril. Paman Tuan, jangan cubit aku. Ini aku. Ningki tersenyum pahit. Lalu, Ruril tiba-tiba memeluk Ningki dengan erat. Kemudian dia mundur dua langkah dan berkata dengan penuh semangat, senang sekali kamu kembali. Kemana saja kamu selama ini? Pain bertanya setelah Ning beberapa saat. Tempat itu agak jauh. Ningki tersenyum. Bibir Pain membentuk senyuman tipis dan dia mengangguk. Karena sejauh ini, tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Begitu dia selesai berbicara, pandangannya tertuju pada Davis dan Liu Dong-he, menunjukkan sedikit ejekan. Davis dan Liu Dong-he tidak terlalu peduli dengan tatapan Pain. Ketakutan di hati mereka seperti banjir yang tidak bisa dihentikan. Selain rasa takut, ada berbagai macam emosi kompleks yang muncul di hati mereka. Pola laba-laba kakak senior, dia hilang. Ningki melirik Davis dan bertanya pada Pain. Pain mengangguk, dan sedikit ketegasan muncul di wajahnya. Bukan hanya dia, gadis suci juga hilang, begitu pula gadis kecil dari klan Bulan Utara. Gadis kecil dari klan Northmoon itu. Berbagai adegan langsung muncul di benak Ningki. Pain mengacu pada Lengkiu Bulan Utara, yang dulu menyukainya dan kemudian menjadi pelayan Bibijian. Sudah berapa lama dia hilang? Kata Ningki. Sepuluh tahun. Kata sakit, Ningki mengangguk. Awalnya, dia berencana untuk melihat apakah ada petunjuk tentang hati leluhur iblis ketika dia datang ke penjara abadi kali ini. Bagaimanapun, ini adalah misinya untuk menjadi Dewa Mas. Selain itu, dia juga ingin bertemu Bibijian. Dia tidak pernah mengira Bibijian hilang 10 tahun yang lalu, bersama dengan Speeder Pateren dan Northmoon Lengkiu. Jika dia ingin tahu apa yang terjadi pada mereka, dia harus mengunjungi suku Lucifer. Bagi Ningki yang datang ke penjara abadi terakhir kali, suku Lucifer tidak berbeda dengan sarang harimau. Bagaimanapun, ada iblis surgawi yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Namun, bagi Ningki saat ini, suku Lucifer bukanlah apa-apa. Selama dia mau, dia bisa memusnahkannya dengan jentikan jarinya. Kisah pencurian artefak suci juga dibingkai oleh mereka, kan? Ningki melirik Davis dan Liu Donghae. Kulit mereka pucat pasi, karena aura Ningki sepertinya tidak mempengaruhi pain dan yang lainnya. Itu hanya ditujukan pada mereka. Oleh karena itu, tekanan yang mereka alami sangatlah besar. Itu benar. Spider Wen dan yang lainnya telah hilang selama 10 tahun. Kedua orang ini baru datang ke kota Gunung Yan hari ini dan memberitahuku bahwa Spider Wen mencuri artefak suci suku Lucifer. Selain menjebak mereka, apa lagi yang bisa dilakukannya? Menjadi. Namun, itu mungkin juga terkait dengan dua kakak laki-lakimu yang tidak berguna. Tanpa kesaksian mereka, kedua orang ini tidak akan punya nyali. Lagi pula, aku juga punya beberapa teman di suku Lucifer. Sakit berkata dengan lemah. Keponakan bela diri Beik Suan, kali ini, aku akan pergi bersamamu ke suku Lucifer dan menemui kedua pengkhianat itu. Aku ingin melihat apakah hati nurani mereka telah dimakan oleh anjing. Rurier berkata dengan marah. Lan Ruo dan yang lainnya juga sangat marah. Lupakan Davis dan Liu Dong He yang mengincar Istana Raja Iblis, Wan Li dan Zhu Feng, sebagai tuan muda Istana Raja Iblis, sebenarnya telah membelot ke suku Lucifer. Orang-orang yang ingin memusnahkan Istana Raja Iblis itu tidak bisa dimaafkan. Kita pasti harus pergi ke suku Lucifer. Lalu, kedua orang ini, bagaimana rencana tuan dan paman bela diri untuk menghadapi mereka. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Davis dan Liu Dong He tenggelam dalam ketakutan, menyaksikan Ningki berbicara dengan Pain dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata Ningki, hati mereka akhirnya bereaksi. Kesalahpahaman, mungkin ada sedikit kesalahpahaman dalam masalah ini. Selama kita menyelesaikannya, itu akan baik-baik saja. Karena benda suci itu tidak dicuri oleh Spider Stripe, tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan Istana Raja Iblis. Kenapa tidak bukankah kita kembali ke suku Lucifer dan mencari tahu kebenaran masalah ini? Liu Dong He tersenyum dan berkata. Davis tidak berbicara. Meskipun dia juga ingin memohon belas kasihan, dia tidak bisa mengubah pikirannya untuk saat ini. Salah paham. Apa yang baru saja kamu lakukan? Keponakan bela diri Beik Suan, apakah kamu sudah berurusan dengan para bajingan iblis di luar itu? Rurier memandang keduanya dengan mengejek, lalu bertanya pada Ningki. Yah, sudah beres. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita singkirkan kedua orang ini juga. Kata Rurier. Tidak, jangan bunuh aku. Saya adalah penatua dari suku Lucifer. Saya juga memiliki leluhur tua dari tahap iblis surgawi di belakang saya. Jika kamu membunuhku hari ini, dia pasti akan membalaskan dendamku. Davis akhirnya memohon ampun, tidak ada jalan lain, hidupnya lebih penting sekarang. Sedangkan untuk wajahnya, itu tidak penting lagi. Ketika Liu Dong He mendengar ini, dia menganggup dengan cepat. Yah, suku Lucifer juga memiliki leluhur tua tahap iblis surgawi. Bahkan jika Anda juga seorang iblis surgawi, saya khawatir kekuatan Anda tidak sedalam miliknya. Ada sedikit keraguan di wajah Rurier. Apa yang dikatakan keduanya benar? Meskipun Ningki juga telah maju ke tahap iblis surgawi pada saat ini, budidayanya tentu saja tidak sekuat keberadaan tahap iblis surgawi beberapa tahun yang lalu. Membunuh dua orang ini kemungkinan besar akan memicu perang antar iblis surgawi. Ketika keduanya melihat keraguan di wajah Rurier dan yang lainnya, mereka merasa lega. Tapi kemudian mereka melihat Ningki berkata sambil tersenyum tipis, keberadaan iblis surgawi. Saya telah membunuh banyak dari mereka. Suku Lucifer Anda tidak akan membuat perbedaan. 2605 Jangan berani-berani berbohong. Davis kembali sadar. Meskipun dia takut, dia sekarang tahu bahwa ada beberapa hal yang harus dikatakan. Bagaimanapun, itu ada hubungannya dengan hidupnya. Berapa banyak nenek moyang iblis surgawi yang ada di dunia ini? Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu membunuh mereka yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bisa berbohong kepada kami, tetapi bisakah kamu membohongi dirimu sendiri? Jika kamu ingin membunuhku hari ini, lakukanlah. Tapi kamu harus memikirkan tuanmu, paman bela dirimu, dan orang-orang dari istana raja iblis ini. Bisakah mereka lolos dari kejaran suku Lucifer? Ucap Davis dengan wajah seram. Lanruo dan yang lainnya saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Kegembiraan dari kemajuan Ningki menjadi iblis surgawi menghilang. Kata-kata Davis sangat masuk akal. Jika suku Lucifer marah, mereka semua di kota Yansan bersama-sama tidak akan cukup untuk dihancurkan oleh satu jari pihak lain. Adapun apa yang baru saja dikatakan Ningki, mereka juga mengira itu digunakan untuk mengancam Davis dan Liu Dong-hei. Di dunia ini, jumlah leluhur setan langit yang mereka kenal paling banyak sekitar selusin. Itu memang tidak ada hubungannya dengan kata, tak terhitung. Keponakan bela diri Beik Suan, menurutku kita harus membiarkan mereka hidup dulu. Mengenai fitnah ini, biarkan suku Lucifer keluar dan bernegosiasi. Mari kita lihat apa yang akan mereka katakan. Luril menatap Davis dengan dingin. Hei gelombang. Davis mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara. Tujuannya telah tercapai. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus membuat marah Ningki. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya sekarang, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman Ningki. Viu gelombang. Liu Dong-hei menghela nafas lega. Dia tidak menyangka mulut Davis akan lebih berguna darinya di saat kritis. Dunia ini, hei hei. Bibir Ningki sedikit melengkung. Dia berjalan perlahan ke arah Davis, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, Memang, hanya ada selusin setan surgawi di dunia ini, tapi. Bagaimana Anda tahu kemana saya pergi dan dari mana saya kembali? Apa? Davis memandang Ningki dengan ngeri, tetapi melihat telapak tangan Ningki telah mendarat di kepalanya. Sembilan api telapak tangan Daluo. Api abadi yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh Davis. Davis melolong menyakitkan dan terbakar menjadi abu di depan semua orang. Davis sudah mati. Mata semua orang, termasuk mata pain, sedikit berubah. Seorang master panggung iblis bumi dibakar menjadi abu begitu saja. Apakah ini kekuatan setan langit? Di lembaga pemasyarakatan abadi, ahli iblis bumi bahkan lebih langka daripada dewa emas di dunia asal. Mereka bahkan sebanding dengan dewa surgawi agung. Itulah mengapa adegan Davis dibakar sampai mati oleh api abadi mengejutkan semua orang yang hadir. Liu Dong-hei, yang sedang berlutut di samping Davis, menatap kosong ke abu di tanah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ningki dengan ngeri. Jangan bunuh aku. Aku tahu kemana perginya pola laba-laba itu. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Sebaiknya kamu tidak mengatakannya. Ningki tersenyum dan menjentikkan jarinya. Api abadi segera mendarat di dahi Liu Dong-hei dan mengubahnya menjadi bola api. Liu Dong-hei segera melolong kesakitan. Dia berjuang selama tiga napas waktu sebelum berubah menjadi abu. Sebelum dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa Ningki akan membunuhnya dengan begitu tegas. Davis dan Liu Dong-hei sama-sama tewas. Kelompok iblis manusia puncak yang mereka bawa telah lama ketakutan. Tubuh mereka gemetar, takut merekalah yang berikutnya. Rurier menatap kosong kedua tumpukan abu di tanah. Lalu, dia tersenyum pahit pada Ningki. Keponakan bela diri beiksuan, anjing tua Liu Dong-hei itu mungkin benar-benar tahu kemana kakak senior ketiga mu pergi. Bahkan jika dia mengetahuinya, maka ada banyak orang di suku Lucifer yang mengetahui hal ini. Liu Dong-hei ingin menggunakan informasi ini untuk mengancamku. Dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Ningki tersenyum. Rurier memikirkannya dengan hati-hati. Tampaknya itu masuk akal. Tuan, saya akan menyerahkan orang-orang ini kepada Anda. Saya akan pergi ke suku Lucifer. Ningki memberi hormat pada Pain dan berkata. Mata Pain bersinar dengan sedikit kelegaan. Dia mengangguk. Pergilah, ingatlah untuk kembali dan beritahu aku jika ada kabar. Dia berhenti. Jika kamu melihat Wanli dan Su Feng, bantu aku membawa mereka kembali. Oke. Ningki mengangguk. Keponakan bela diri Beik Suan, aku akan pergi bersamamu. Kata Rurier. Tuan muda, ajak saya juga. Lanruo memandang Ningki dengan penuh harap. Sisanya hanya bisa merasa iri di hati mereka. Karena hubungan mereka dengan Ningki belum mencapai tingkat ini. Sekarang Ningki telah menjadi iblis surgawi yang bahkan bisa membunuh iblis bumi. Mereka tidak berani berbicara. Kalau begitu ayo pergi bersama. Ningki tersenyum. Setelah beberapa saat, leluhur kota Yansan melihat Ningki dan tiga lainnya meninggalkan istana Raja Iblis. Saat mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Sejak Ningki memasuki istana Raja Iblis, mereka menyadari bahwa istana Raja Iblis menjadi sunyi. Sekarang, mereka melihat Ningki dan tiga lainnya tanpa cedera. Mereka penasaran, apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Setelah Ningki dan tiga lainnya pergi, kelompok manusia iblis sempurna yang dibawa oleh Davis dan Lanruo memohon belas kasihan dari Pain. Pain hanya memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum. Kalian berencana menggerebek rumahku hari ini. Apa menurutmu aku akan membiarkan masa lalu berlalu dan membiarkan kalian pergi? BX1 mungkin tidak menyukai kultifasi Anda. Tetapi meskipun aku, Raja Iblis Gunung terhormat, Pain, adalah seekor ayam atau anjing, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan pelit dengan metodeku. Kelompok iblis manusia kesempurnaan besar terkejut sekaligus marah mendengarnya. Namun, karena kepergian Ningki, aura yang menekan mereka telah lama menghilang, dan mobilitas mereka kembali. Detik berikutnya, mereka menyebar ke segala arah, tapi kecepatan Pain jauh, jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Orang yang melarikan diri terjauh hanya berjarak sepuluh zang dari Istana Raja Iblis dan sudah dipenggal oleh Pain. Tuan sakit. Berbagai leluhur menghirup udara dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Pain telah terjadi, namun Davis dan Liu Donghae tidak terlihat. Hanya ada satu kemungkinan, kedua orang itu mungkin sudah mati di Istana Raja Iblis. Pain dengan tenang melirik semua orang. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke Istana Raja Iblis. Tidak lama kemudian, klan yang mengelilingi Istana Raja Iblis mundur satu per satu. Mereka tidak lagi berani bertindak seolah-olah mereka adalah penonton. Mereka bertukar informasi secara pribadi, ingin mengetahui situasi Davis dan Liu Donghae. Apakah mereka hidup atau mati? Hal ini sangat penting bagi mereka. Jika keduanya mati di kota Yanshan, seluruh kota Yanshan harus menghadapi murka suku Lucifer. 2606. Keponakan muda Beisuan, Tuan Naga Laut hanyalah manusia iblis yang sempurna. Apakah kita perlu mengambil naga lautnya? Luriere bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat kapal perang raksasa itu. Lanruo tidak menganggapnya aneh. Dia telah menyeberangi laut tinta sebelumnya dan terbiasa menaiki kapal-kapal ini. Bagaimanapun, ini lebih aman. Karena kita sedang menyeberangi laut, tentu lebih baik naik kapal. Ningki tersenyum dan berjalan menuju naga laut. Luriere mengira Ningki ingin melihat pemandangan laut tinta. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengikuti. Tiket Ningki kali ini ada di dek, bukan di kabin. Oleh karena itu, Lanruo pergi mencari tempat duduk terlebih dahulu setelah menaiki naga laut, hanya untuk menemukan bahwa tempat duduk mereka telah ditempati oleh empat setan. Kempat iblis itu mengobrol dengan antusias dan tidak berniat untuk bangun bahkan ketika mereka melihat kelompok Ningki. Lanruo hendak meneriaki mereka tetapi dihentikan oleh Ningki. Setelah beberapa saat, keempat iblis itu melihat kelompok Ningki berdiri di sana dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Minggir. Ning San. Ningki tersenyum. Ming San menganggup dan menyeringai pada mereka berempat. Apakah kamu ingin melompat turun sendiri atau kamu ingin aku mengajakmu turun? Mereka saling memandang dan tiba-tiba berdiri. Saat mereka hendak bergerak, mereka merasakan aura iblis manusia sempurna yang sengaja dilepaskan Ming San. Mereka berempat tercengang. Apakah kamu bercanda? Mengapa manusia iblis yang sempurna membeli tempat duduk di geladak? Mereka punya kabin sendiri dan hanya ingin mengobrol di dek. Mereka mengira iblis yang membeli kursi di geladak memiliki budidaya rendah dan tidak menganggapnya serius, itulah sebabnya mereka sangat tidak bermoral. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka telah menendang lempengan besi. Para iblis di dekatnya, yang telah menunggu untuk menonton pertunjukan, menjadi bingung ketika mereka merasakan aura pangeran Ming ketiga. Lepaskan kami, Tuan. Mereka berempat memandang Ming San dengan gentar. Mereka bahkan lebih takut pada Ningki, yang bisa menyuruhnya berkeliling. Kenapa kamu masih berdiri? Pangeran ketiga Ming tersenyum. Iya. Mereka berempat saling memandang, lalu melompat dari naga laut bersama-sama. Saat ini, naga laut belum berlayar dan sedang berlabuh di pelabuhan. Namun demi nyawa, mereka tidak berani terjun ke tepi pantai. Sebaliknya, mereka langsung melompat ke laut tinta. Bos, silakan duduk. Pangeran Ming ketiga menepuk kursi Ningki dengan sikap yang memikat. Melihat pemandangan ini, iblis di dekatnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka berdiri dan mundur, tidak berani mendekati kelompok empat Ningki. Adegan ini diperhatikan oleh para jenius ras iblis di setiap tingkat kabin, dan mereka semua sangat terkejut, dan mereka diam-diam menebak asal usul kelompok empat Ningki. Beberapa detik setelah Ningki dan yang lainnya duduk, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Tuan Naga Laut memandang Pangeran Ketiga dengan heran. Dia jelas mengenali putra penguasa Netersnake di Laut Tinta. Pangeran Ketiga Ming, Tuan Naga Laut berkata dengan heran. Pada saat yang sama, dia melirik Ningki dan dua lainnya dan mengenali Luliere dan Lanruo. Dia merasa aneh di hatinya. Mengapa penduduk istana Raja Iblis kota Yan San bisa bersama dengan Pangeran Ming ketiga yang telah hilang selama bertahun-tahun? Terlebih lagi, dia tahu bahwa suku Lucifer sedang bersiap untuk menyerang istana Raja Iblis di kota Gunung Yan. Tiba-tiba, sedikit kecurigaan muncul di hatinya. Mungkinkah keduanya melarikan diri dari istana Raja Iblis? Memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Heilong menjadi sedikit jelek. Oh, itu Tuan Naga Laut. Pangeran Ming ketiga meliriknya, lalu menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, pandangan Master Naga Laut tertuju pada Luliere dan Lanruo. Dia berkata dengan dingin, kalian berdua berasal dari istana Raja Iblis kota Yan San, kan? Maaf, kapal Naga Laut ku penuh hari ini. Silakan turun. Apakah kamu bercanda? Mungkinkah tiket yang ku beli itu palsu? Luliere langsung marah dan menamparkan tiketnya. Tuan Naga Laut melihatnya dan menganggup. Itu palsu. Kapal Naga Laut adalah miliknya, jadi dia punya hak terakhir untuk menjelaskan. Jika dia bilang itu palsu, maka itu palsu. Tuan Naga Laut, apa maksudmu dengan ini? Pangeran Ming ketiga melirik Ningki. Melihat Ningki tidak berniat berbicara, dia berdiri dan menatap dingin ke arah Master Naga Laut, siap menyerang. Tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang dicari oleh suku Lucifer. Mereka tidak bisa menaiki kapal Naga Laut ku. Tuan Naga Laut berkata dengan jelas. Orang-orang yang diinginkan oleh suku Lucifer. Aku baru saja mendengar dari Tuan Naga Laut bahwa mereka berasal dari istana Raja Iblis kota Yan San. Baru-baru ini, ada kabar bahwa suku Lucifer sedang bersiap untuk menyerang istana Raja Iblis. Kudengar itu karena murid ketiga Raja Iblis Sun San sakit. Spider Stripe mencuri relik suci suku Lucifer. Meskipun Master Naga Laut terkenal di Laut Tinta, dibandingkan dengan suku Lucifer, itu seperti perbedaan antara semut dan gajah. Haha, begitu. Mereka baru saja mengusir keempat iblis itu, tapi dalam sekejap, mereka akan diusir dari kapal oleh Master Naga Laut. Belum tentu. Apakah kamu tidak mendengar bagaimana Master Naga Laut menyapa senior dari alam kesempurnaan iblis itu? Pangeran Ming ketiga, apakah Anda mempunyai kesan terhadapnya? Ses, mungkinkah yang ada di bawah Laut Tinta? Hem, lumayan. Jadi akan ada pertunjukan bagus hari ini. Aku khawatir itu akan menunda perjalananku. Para iblis digeladak di dekatnya dan keajaiban ras iblis yang berdiri di lorong menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi berbeda. Kemudikan kapalmu dengan benar. Jangan khawatir tentang hal lain. Ningki berkata dengan jelas. Tuan Naga Laut sedikit mengernyit dan menatap Ningki. Dia sepertinya merasa Ningki tampak familiar. Namun, dia hanya bertemu Ningki sekali atau dua kali, dan Ningki tidak muncul selama lebih dari seribu tahun, jadi dia tentu saja tidak bisa mengenalinya. Anda melihat bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ningki, Tuan Naga Laut bertanya dengan ekspresi sedikit serius. Jika Ningki berada di tahap iblis bumi, dia tidak perlu menaiki kapal Naga Laut miliknya. Dia sepenuhnya memiliki kekuatan untuk menyeberangi Laut Tinta. Justru karena inilah Master Naga Laut merasa sulit untuk menilai. Ningki tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Master Naga Laut dengan acuh tak acuh. Pandangan sekilas ini membuat Tuan Naga Laut merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang buas yang tiada taranya. Lapisan keringat dingin tiba-tiba merembes keluar dari punggungnya, dan aura di tubuhnya sedikit kacau. Jejak ketakutan muncul di mata Tuan Naga Laut. Ya. Tuan Naga Laut tidak lagi meminta Luril dan Lanruo turun dari kapal. Dia menjawab dengan suara rendah dan berbalik untuk pergi. Semua orang menyadari bahwa langkah kakinya tampak sedikit tergesa-gesa. 2607 Senior, apakah kamu akan menyaksikan pertempuran besar antara makhluk abadi dan iblis? Iblis suku Laut Meraj memandang Ningki dengan hati-hati. Mereka telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Bahkan Tuan Heilong tidak berani memprovokasi Ningki. Setan seperti mereka, yang bergantung pada Naga Laut untuk mencari nafkah, tidak berani menyinggung Ningki. Meskipun mereka didukung oleh suku Laut Meraj, suku Laut Meraj telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi mengemis makanan di Naga Laut. Baiklah, mari kita lihat. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Melihat ini, iblis itu segera membawa Ningki ke dalam tenda dengan hormat, bahkan tidak berani meminta kristal iblis dari Ningki. Tidak jauh dari situ, Pangeran Ketiga dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman. Mereka akhirnya tahu mengapa Ningki ingin menunggangi Naga Laut. Master Heilong, yang telah memperhatikan Ningki dari puncak Naga Laut, melihat Ningki memasuki tenda suku Laut Meraj, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kengerian. Dia akhirnya ingat siapa Ningki. Aku tidak menyangka tingkat pengolahannya telah mencapai tingkat seperti itu hanya dalam seribu tahun. Bahkan juara sebelumnya dalam pertempuran kebanggaan surga dari ras iblis tidak seburuk dia, bukan. Tuan Heilong bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia bingung dengan tindakan Ningki. Dia berpikir bahwa Ningki telah maju ke tahap iblis bumi, tetapi mengapa iblis bumi secara khusus datang untuk menyaksikan pertempuran besar antara makhluk abadi dan iblis. Seperti pangeran ketiga dan yang lainnya, dia juga menebak tujuan Ningki datang ke Naga Laut. Sekitar satu jam kemudian, Ningki meninggalkan ilusi dan berdiri diam selama beberapa nafas. Meskipun dia telah melihatnya terakhir kali, dia masih bisa merasakan kemarahan dan keputusasaan klan abadi kuno. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan ras iblis menyerang dunia abadi, tetapi pada akhirnya, bukan ras iblis yang mengalahkan mereka, melainkan Dao Surgawi di belakang mereka. Klan Setan dari suku Laut Meraj berdiri di samping, diam-diam menatap Ningki dengan rasa takut. Dia takut Ningki tidak akan puas dengan kinerja pertempuran besar antara makhluk abadi dan iblis. Saya mendengar bahwa suku Laut Meraj Anda memiliki kinerja yang sedikit lengkap dalam pertempuran besar antara makhluk abadi dan iblis. Ningki berkata dengan ringan. Iblis dari suku Laut Meraj sedikit terkejut, lalu menganggup dan berkata dengan suara rendah, dengan agak bijaksana, Senior, suku kami memiliki aturan bahwa hanya leluhur iblis surgawi yang dapat menyaksikan pertempuran lengkap antara makhluk abadi dan iblis, as katanya, dia melihat ekspresi Ningki, takut Ningki akan marah. Saya ingin melihat, di mana saya bisa melihatnya. Ningki tersenyum. Senior.ini. Melihat ini, wajah pihak lain segera menunjukkan ekspresi bermasalah. Oh, aku lupa memberitahumu, aku adalah iblis surgawi. Ningki tersenyum. Hai. Tidak hanya iblis dari suku Laut Ilusi itu menghirup udara dingin, beberapa iblis dari suku Laut Ilusi yang berdiri di kejauhan hampir berlutut ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. Iblis surgawi. Apakah Senior ini benar-benar seorang Skyfin? Mereka merasa sulit untuk percaya. Apa? Bukankah sudah kubilang hanya iblis langit yang bisa melihatnya? Ningki sedikit mengernyit saat melihat pihak lain diam. Iblis dari suku Laut Ilusi setengah berlutut di depan Ningki, tubuhnya gemetar. Aku punya mata tapi gagal melihat. Aku tidak mengenali Senior sebagai leluhur iblis surgawi. Mohon maafkan aku. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Katakan padaku, di mana aku bisa pergi untuk melihat perang besar keabadian dan iblis secara lengkap. Ningki berkata dengan ringan. Senior, kamu hanya perlu pergi ke Meraj si Siti kami. Pihak lain berkata dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Ningki mendapat tempat duduk di kota Laut Meraj dan kembali ke Geladak. Dia berkata kepada Pangeran Ming ketiga, Laut Tinta adalah kampung halamanmu. Apakah kamu akan kembali atau pergi ke suku Lucifer bersama kami? Pangeran Ming ketiga menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, aku akan kembali. Kalau begitu, dia berencana memberitahu ayahnya tentang apa yang dia lihat di Istana Ilahi Sungai Neter. Bagaimanapun, itu terkait dengan asal-usul suku Ular Neter. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saat berikutnya, semua orang merasakan kilatan cahaya di depan mata mereka. Ningki, Luri Ere, dan Lan Ruo menghilang begitu saja. Ingatlah untuk menjemputku nanti. Pangeran Ming ketiga baru menyelesaikan paru kedua kalimatnya. Sayangnya, di depannya sudah kosong. Huh, Pangeran Ming ketiga menghela nafas dengan getir. Kemudian, dia melihat ke arah Master Naga Laut. Dia melompat dan berubah menjadi Neter Senake besar, menyelam ke Laut Tinta. Para iblis di Naga Laut terkejut melihat tubuh asli Pangeran Ming ketiga. Melihat dia menghilang ke Laut Tinta, mereka menghela nafas lega. Suku Lucifer. Seribu tahun bukanlah apa-apa bagi penjara abadi. Dibandingkan terakhir kali Ningki mengunjungi suku Lucifer, hanya ada beberapa bangunan lagi, tetapi tata letak umumnya sama. Keponakan bela diri Beixuan, apakah kita akan mengunjungi mereka secara langsung atau? Luriere memandang Ningki. Kali ini, dia memilih untuk mengikuti Ningki ke suku Lucifer. Faktanya, dia tidak terlalu percaya diri. Tapi kali ini, dia harus datang. Jika dia tidak melihat sikap suku Lucifer dengan matanya sendiri, dia tidak akan merasa nyaman. Menemukan mereka. Ningki melepaskan dan menarik kembali pikiran ilahinya. Dia sudah menemukan lokasi Wanli dan Sufeng. Tapi dia tidak mendeteksi nafas Jian Silai. Sepertinya dia benar-benar hilang. Selain itu, Ningki juga menemukan tempat di mana leluhur lama tahap Iblis Surgawi dari suku Lucifer berada dalam pengasingan. Iblis Surgawi di alam penuh sedang duduk di sana. Dia pasti leluhur Iblis Surgawi dari suku Lucifer yang telah hidup entah berapa tahun. Kecuali dia, semua tetua lainnya berada di tahap setan bumi. Ketika pikiran ilahi Ningki menemukan keberadaan Iblis Surgawi di alam penuh, pihak lain sepertinya menyadarinya. Dia segera melepaskan pikiran ilahinya, tetapi sia-sia. Dia tidak dapat menemukan Ningki sama sekali. Ayo kita temui kedua kakak laki-lakiku dulu. Mereka sedikit bahagia saat ini. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Wanli dan Sufeng tidak menyukainya sejak awal. Ketika Ningki meninggalkan penjara abadi, mereka diam-diam menggunakan banyak cara. Namun Ningki tidak menyangka bahwa keduanya akan mengkhianati pain dan menjadi alasan bagi sebagian orang di suku Lucifer untuk menghadapi pain. Keponakan bela diri Beixuan, kamu menemukan dua bocah nakal Wanli dan Sufeng. Luriere sedikit terkejut. Mereka baru saja tiba di suku Lucifer, dan Ningki telah menemukan kedua orang itu. Apakah ini sarana iblis surgawi? Ya, aku menemukannya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pada saat berikutnya, dua aliran ki iblis menyelimuti Uriel dan Lanruo, dan ketiganya menghilang dari tempat mereka berada sekali lagi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di luar aula besar. Ningki dengan santai menghancurkan beberapa mantra pembatas yang mereka temui di sepanjang jalan. Ada pun apa yang akan terjadi setelah dia menghancurkannya. 2608 Ini adalah perjamuan kecil yang diselenggarakan bersama oleh beberapa orang jenius dari suku Lucifer. Para jenius yang berpartisipasi pada dasarnya berasal dari pasukan bawahan suku Lucifer, tetapi persyaratan minimumnya adalah berada pada tahap peralihan dari suku manusia iblis. Wanli, Sufeng, Kali ini, kalian berdua mengutamakan kebenaran di atas keluarga dan maju untuk bersaksi melawan Pain. Aku ingin bersulang untuk kalian berdua. Jenius ras iblis mengangkat cangkirnya dan memberi isyarat kepada keduanya. Dia adalah murid langsung Davis. Sejak Ningki membunuh 70 hingga 80 persen murid langsung Davis dalam pertempuran pilihan surga ras iblis lebih dari seribu tahun yang lalu, dia, seorang murid langsung berpangkat rendah, segera menerima warisan Davis yang sebenarnya. Sekarang, dia dihormati sebagai kakak tertua, sama seperti Yuji. Saudara Feng terlalu sopan. Kita semua mengandalkan suku Lucifer. Tentu saja, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak berterima kasih. Kakak muda ketiga tersesat untuk sementara waktu dan mencuri peninggalan suci suku tersebut. Sebagai kakak laki-lakinya, tentu saja kita memiliki tanggung jawab untuk keluar dan membuktikannya. Jika tidak, kami akan menyesali hati nurani kami. Wanli tersenyum tipis dan meminum anggur di cangkirnya. Su Feng tidak berkata apa-apa. Ekspresinya sedikit bingung. Namun, saat dia merasakan tatapan Wanli, kebingungannya langsung hilang dan dia meminum wine itu dalam sekali teguk. Feng Xinzi memandang Wanli dan Zhu Feng sambil tersenyum, tetapi jauh di dalam matanya, ada jejak rasa jijik dan jijik yang tidak terdeteksi. Bukan hanya dia, meskipun ras iblis jenius lainnya ramah terhadap keduanya, mereka semua memiliki sedikit rasa jijik di hati mereka. Wanli juga sepertinya memahami hal ini, tapi dia pura-pura tidak menyadarinya. Senyuman di wajahnya masih cerah. Tidak peduli apa, karena mereka telah membuat keputusan kali ini, mereka harus mengambil tindakan sepenuhnya. Tidak ada jalan kembali. Saya ingin tahu bagaimana kabar guru dan yang lainnya. Feng Xinzi tersenyum. Dengan tindakan Penatua Davis dan Senior Liu Donghe, saya pikir Pain tidak akan bisa melarikan diri. Saudara Feng, jangan khawatir. Wanli berkata sambil tersenyum. Dia memanggil tuannya langsung dengan namanya. Wanli benar. Penatua Davis dan Senior Liu Donghe bergandengan tangan dan membawa ratusan ahli ras iblis. Bagaimana istana Raja Iblis Kota Gunung Yan bisa melawan mereka? Saya pikir kita akan segera bisa melihat kepala Pain. Haha, aku bertanya-tanya betapa terkejutnya orang itu ketika dia kembali dan melihat kepala tuannya. Salah satu iblis terkekeh. Ola segera menjadi sunyi, dan suasananya sedikit aneh. Jelas sekali, mereka sedang memikirkan tentang pertempuran ras iblis kebanggaan surga lebih dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, Kaisar Api Penghukum Surga dan Kaisar Chiyou semuanya merupakan pesilat jenius tingkat atas di dinasti Han, namun mereka telah dikalahkan hingga babak belur oleh ras iblis yang lemah. Semua orang di sini hanya memainkan peran kecil dalam pertempuran prodigi ras iblis. Oleh karena itu, suasana menjadi begitu sunyi ketika iblis mengucapkan kata-kata tersebut. Dia sudah menghilang selama lebih dari seribu tahun. Mungkin dia sudah mati. Jika dia benar-benar muncul lagi, maka aku akan membiarkan kakak tertuaku mengambil kepalanya sendiri. Wanli mencibir. Lagi pula, penampilan Ningki pada saat itu terlalu mempesona, dan bahkan seorang jenius seperti Kaisar Hukuman Surga pun tidak bisa menandinginya. Apakah begitu? Kamu ingin mengambil kepalaku dengan tanganmu sendiri? Suara acu-ta'acu terdengar di aula. Semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk aula dengan takjub. Tanpa mereka sadari, tiga sosok sudah muncul di sana. Ketika Wanli dan Zhu Feng melihat ketiga sosok itu lagi, ekspresi mereka berubah drastis. Sepotong rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Wanli, Zhu Feng, kalian berdua bajingan kecil pengkhianat, anak kecil yang tidak tahu berterima kasih, apakah kalian terkejut melihat lelaki tua ini ada di sini? Apakah menurut anda tuan anda dan saya seharusnya dibunuh oleh dua bajingan itu, Davis dan Liu Donghe? Luril memandang Wanli dan Zhu Feng, dan sudut bibirnya membentuk senyuman mengejek. Mas, Paman bela diri. Wanli dan Zhu Feng tanpa sadar berdiri dan menatap Luril dengan kaget. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Ningki. Itu kamu. Feng, Xinzi dan iblis lainnya juga mengenali Ningki. Setelah terkejut, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Secara logika, Luril seharusnya sudah mati. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dan mengapa juara pertempuran ajaib ras iblis lebih dari seribu tahun yang lalu muncul entah dari mana? Kakak tertua, kakak kedua, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka saat kita bertemu lagi, Anda sudah menjadi pengkhianat yang mengkhianati sekte. Ini benar-benar membuat saya sedikit bahagia. Ningki tersenyum tipis. Luril tercengang. Lanruo juga menatap Ningki dengan tatapan kosong. Sementara itu, Wanli dan Zhu Feng bereaksi terhadap kata-kata Ningki dan berteriak kepada Feng Xinzi, Saudara Feng, cepat kirim pesan agar para tetua datang dan bunuh anak ini. Apakah kamu tidak ingin mengambil kepalaku dengan tanganmu sendiri? Saya berdiri di sini. Datang dan ambil. Ada pun para tetua suku Lucifer, mereka seharusnya sudah tiba, tapi mereka tidak bisa masuk. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, beberapa iblis menyadari bahwa pintu masuk aula sepertinya diblokir oleh suatu kekuatan. Ada sosok yang bergerak keluar, tapi tidak ada yang masuk. Di luar aula, beberapa tetua panggung setan bumi tampak sangat serius. Pandangan mereka tertuju pada aula yang dibungkus oleh kekuatan misterius, dan mereka sedikit terkejut. Eksistensi macam apa yang berani datang ke suku Lucifer dengan begitu berani dan bahkan menghancurkan beberapa mantra pembatas yang telah mereka buat. Dan bahkan aula ini disegel sehingga mereka tidak bisa masuk. Siapa yang ada di dalam? Orang yang berbicara adalah ahli Earth Demon tahap akhir. Dia adalah anggota kabinet Penatua. Mendengar ini, para tetua lainnya segera memberikan perintah tersebut. Tidak lama kemudian, mereka menerima kabar tersebut dan mengetahui siapa yang ada di dalam. Semua tetua menghela nafas lega, karena di mata mereka, ras iblis jenius di dalam istana hanyalah karakter yang tidak penting. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi hari ini. Kalian tetap di sini dan awasi. Aku akan meminta bantuan leluhur tua. Anggota kabinet Penatua memerintahkan dan berbalik untuk pergi. Setelah memastikan keaslian kata-kata Ningki, Hiacin dan para jenius klan iblis lainnya juga mulai sedikit ketakutan. Pada saat yang sama, ada rasa tidak percaya dan keraguan di hati mereka. Mantra terlarang macam apa yang digunakan pihak lain untuk menjebak seluruh Aola di dekat pusat suku Lucifer. Bahkan para pemimpin di luar. Bahkan orang tua pun tidak bisa mendobrak pintu. Mereka percaya bahwa tidak mungkin tiga orang di depan mereka memiliki sarana seperti itu. Sekalipun Ningki pernah menjadi juara pertarungan pilihan surga dari ras iblis, di mata mereka, dia bukanlah tandingan tetua panggung iblis bumi. Saudara Feng, mereka datang dengan niat buruk hari ini. Pilihannya adalah kamu yang mati atau aku yang mati. Jangan bicara omong kosong dengan mereka lagi. Ayo kita hancurkan mereka bersama-sama. Wanli menatap Ningki dan berbisik. Ketika para jenius klan iblis melihat ini, mereka saling memandang dan sepertinya setuju dengan kata-kata Wanli. Hiacin menganggup dengan sungguh-sungguh, menunjuk ke arah Ningki, dan berkata kepada orang banyak, bunuh dia dulu. Dua karakter kecil lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Suara mendesing. Iblis Ki menembus kepala Hiacin. Dia mempertahankan postur mengangkat tangannya, memandang Ningki dengan tidak percaya, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Vitalitas di matanya telah hilang. 2609 Setan di aula tercengang ketika mereka melihat Feng Xinzi jatuh ke tanah dan mati. Kemudian, mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Feng Xinzi adalah ahli human di mentahap akhir. Bagaimana dia bisa terbunuh dalam sekejap mata tanpa mereka sadari? Apa, metode macam apa ini? Terjadi keheningan sesaat. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berani bersuara. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke Wanli dan Su Feng. Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu bunuh? Wanli memandangi mayat Feng Xinzi dengan sedikit ketakutan di matanya. Oh, apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanli dan Su Feng tidak mengkhawatirkan kehidupan mereka sendiri, tetapi mereka takut dengan kematian Feng Xinzi. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan leluhur agung suku Lucifer? Dia adalah murid pribadi Penatua Davis. Sekarang setelah kamu membunuhnya, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu menginginkannya. Wanli berkata dengan dingin. Davis, saya ingat saya telah membunuh banyak muridnya. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan, bukan? Ningki tercengang. Pendukung Anda di suku Lucifer telah menghilang. Apakah menurut Anda Anda cocok dengan Penatua Davis dengan kekuatan Anda? Guru dan yang lainnya mungkin memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi karena Anda, segalanya telah mencapai titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Wanli berkata sambil menghela nafas. Kemudian, dia diam-diam mengamati ekspresi Ningki dan dua lainnya dari sudut matanya, seolah dia ingin melihat sesuatu dari ekspresi mereka. Pada akhirnya, dia menemukan Luril dan Lanruo sedang tertawa. Adegan ini langsung membuat Wanli sedikit gelisah. Ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Selain sedikit ancaman, perkataannya sebelumnya juga untuk membingungkan pihak lain dan menstabilkan mereka. Dengan cara ini, para tetua di luar akan memiliki lebih banyak waktu untuk mematahkan mantra pembatas yang telah dibuat oleh Ningki dan dua orang lainnya. Tapi sekarang, ketiganya bereaksi sangat aneh. Wanli, menurutmu apakah tuanmu telah ditekan oleh Davis dan Liu Donghei? Pernahkah kamu memikirkan alasan mengapa kami bisa datang ke sini hari ini dan melihat kalian berdua pengkhianat kecil? Luril tersenyum. Memikirkannya dengan hati-hati. Mungkinkah? Ekspresi iblis lain di aula menjadi tidak sedap dipandang, dan pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Apakah penatua Davis dan yang lainnya mengkhianati suku Lucifer? Kamu tidak perlu menebak-nebak lagi. Davis dan Liu Donghei telah dibunuh oleh tuan muda. Tuan muda sekarang menjadi iblis langit yang bermartabat. Bahkan jika leluhur iblis langitmu muncul hari ini, dia tidak akan menjadi tandingannya. Demi tuan muda, kalian berdua pengkhianat, berlututlah dan akui kesalahanmu. Lanruo yang selama ini diam, akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya dan mencaci Maki Wanli dan Su Feng. Apa? Davis dan Liu Donghei sudah mati. Dia seorang iblis langit. Mustahil. Anak nakal ini baru hilang selama seribu tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi iblis langit? Orang-orang istana Raja Iblis sudah gila. Apakah mereka pikir mereka bisa menakuti suku Lucifer kita begitu saja? Keajaiban ras iblis di aula mengakui bahwa Ningki kuat, tetapi tidak satupun dari mereka yang mempercayai Lanruo, termasuk Wanli dan Su Feng. Lanruo, tahukah kamu betapa berbahayanya kata-katamu? Kekuatan magis dan sarana apa yang dimiliki leluhur iblis surgawi? Jika dia tahu apa yang Anda katakan, saya khawatir meskipun perawan suci kembali ke suku Lucifer, tidak akan ada belas kasihan. Mengapa kamu tidak segera pergi? Cepat pergi dan kami akan berpura-pura tidak mendengar apa yang Anda katakan hari ini. Wanli mengerutkan kening. Alasan kamu tidak mati, adalah karena guru ingin kamu kembali hidup-hidup. Itu sebabnya aku tidak membunuhmu. Adapun tujuanku yang sebenarnya datang ke sini hari ini, bukan kamu. Jadi, tutup mulutmu. Segala sesuatu yang kamu lakukan, yang selama ini kuandalkan bagaikan ilusi di hadapanku. Ningki tersenyum. Ketika Wanli dan Su Feng mendengar ini, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Pihak lain sebenarnya berencana menangkap mereka hidup-hidup. Memikirkan wajah pain, kaki mereka gemetar. Mereka ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Ningki memancarkan niat iblis yang sangat menakutkan, dan mereka terpengaruh oleh niat iblis ini. Niat iblis ini menyelimuti tubuh mereka seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tubuh mereka dingin, sangat dingin bahkan sulit untuk membuka mulut. Niat iblis ini tidak hanya ditujukan pada Wanli dan Su Feng. Setan-setan lain di Aula juga merasakannya. Beberapa setan dengan budidaya rendah bahkan berlutut di tanah, tidak dapat bangun. Karena kamu di sini, masuklah. Ningki berkata dengan lemah. Semua orang sedikit terkejut, termasuk Luliere. Mereka semua tahu bahwa kata-kata Ningki tidak ditujukan kepada mereka. Siapa itu? Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada penghalang di pintu masuk Aula. Kemudian, sepasang tangan muncul di celah itu. Tangan-tangan ini merobek keluar, menyebabkan retakan menjadi semakin besar. Akhirnya, penghalang itu hancur, dan sosok yang kuat muncul di depan semua orang. Ketika Wanli dan yang lainnya melihat orang ini, mereka sangat terkejut. Leluhur. Leluhur ada di sini. Kita diselamatkan. Orang yang datang adalah leluhur setan langit dari suku Lucifer yang telah hidup bertahun-tahun. Matanya hitam seperti tinta, tanpa bekas putih. Di belakangnya berdiri sekelompok besar tetua suku Lucifer. Orang-orang ini tampak serius, memandang Ningki dan dua lainnya dengan rasa takut dan penasaran. Segera, ketika mereka mengenali Ningki, ekspresi mereka menjadi terkejut dan marah. Ekspresi Luriere menjadi sedikit ketakutan, dan sedikit kegelisahan muncul di mata Lanruwe. Meskipun dia sangat percaya diri pada Ningki, Patriark Iblis Surgawi dari suku Lucifer telah mengumpulkan kekuatannya sejak lama. Ketika Lanruwe pertama kali mengikuti Pain, Patriark Iblis Surgawi sudah sulit ditangkap. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, mau tak mau dia merasa sedikit takut. Leluhur, orang ini adalah murid keempat Pain, Beiksuan. Kata Penatua Agung dari kabinet Penatua suku Lucifer dengan lembut. Ketika leluhur setan langit dari suku Lucifer mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia memandang Ningki dengan sedikit terkejut. Perasaan ilahi tadi adalah milikmu. Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kamu sangat kuat. Aku mungkin bukan lawanmu. Pihak lain melanjutkan. Begitu kalimat ini keluar, apakah itu Penatua Klan Iblis di belakangnya atau kelompok jenius Klan Iblis? Hampir semuanya terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Indra Kenamu masih sangat tajam. Mata Ningki menunjukkan sedikit kekaguman. Sebelum pihak lain dapat berbicara, ekspresi Ningki menjadi dingin. Kemana perawan suci pergi? Mengapa suku Lucifermu memfitnah kakak perempuan ketigaku karena mencuri relik suci? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan meratakan tempat ini. Beraninya kamu. Seorang Penatua dari kabinet Penatua memelototi Ningki. Beraninya dia mengucapkan kata-kata memberontak seperti itu. Mengasihani Engah 2610 Luliere dan Lanruo sama-sama terkejut. Mereka tidak mengira Ningki akan begitu cepat dan tegas. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh bawahan Iblis Bumi tepat di depan leluhur Iblis Surgawi. Wanli, Su Feng, dan yang lainnya semakin ketakutan saat melihat pemandangan ini. Tidak peduli seberapa bodoh atau engganya mereka, mereka sekarang mengerti bahwa Lanruo tidak berbohong. Ningki benar-benar telah menjadi Iblis Surgawi. Para tetua suku Lucifer melihat abu di tanah. Masih ada sedikit kemarahan di mata mereka, tetapi tidak satupun dari mereka memilih untuk marah pada saat ini. Ini karena apa yang dikatakan leluhur mereka barusan seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Adapun peninggalan suci suku kami yang Anda sebutkan, memang dicuri. Namun, saya masih belum menemukan jejak orang yang mencuri peninggalan suci tersebut. Setelah hening beberapa saat, leluhur Iblis Surgawi dari suku Lucifer perlahan membuka mulutnya dan berkata. Ekspresi Wanli dan Su Feng berubah sangat suram. Entah itu talenta tertinggi klan Iblis di samping mereka atau kelompok tetua di belakang leluhur Iblis Surgawi, beberapa dari mereka menundukkan kepala dengan perasaan bersalah. Peninggalan suci suku Lucifer memang dicuri. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan akurat. Bahkan leluhur Iblis Surgawi mereka tidak dapat mengetahui siapa orang yang mencuri relik suci itu. Namun, hal ini tidak menghentikan orang-orang di bawah untuk menyalahkan orang yang ingin mereka bunuh. Namun, kali ini, mereka mungkin menyalahkan orang yang salah. Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dan mengangguk. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu ke mana bibi pedang pergi. Adapun Davis dan Liu Donghe pergi ke kota Gunung Yan dan menjebak si PNKU karena memerintahkan pola laba-laba untuk mencuri relik suci, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kanan. Saya akan memberikan penjelasan tentang masalah ini. Pihak lain menghela nafas. Saya akan membawa kedua orang ini bersama saya terlebih dahulu. Saya harap penjelasan Anda dapat disampaikan ke kota Gunung Yan dalam waktu dekat. Ningki tersenyum tipis. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraih Wanli dan Zufeng. Keduanya tidak dapat melawan dan anggota tubuh mereka dihancurkan oleh Ningki. Melihat itu, Luliere dan Lanruo segera maju dan menjemput mereka. Wanli dan Zufeng akhirnya bereaksi. Menahan rasa sakit yang menusuk di anggota tubuh mereka. Mereka memandang leluhur iblis surgawi dengan ketakutan. Leluhur, selamatkan kami. Selamat tinggal. Ningki tersenyum tipis dan melangkah keluar. Ketika para tetua suku Lucifer melihat nenek moyang mereka telah menyingkir sedikit untuk memberi jalan, bagaimana mereka berani menghentikan Ningki dan yang lainnya. Mereka hanya melihat Ningki dan yang lainnya keluar dari pintu. Tidak peduli bagaimana Wanli dan Zufeng melolong dan memohon belas kasihan, tidak ada satupun iblis yang berani membela mereka. Ini karena mereka sudah mencium sedikit darah dari percakapan antara Ningki dan leluhur mereka. Patriark, Patriark, tetua kelima meninggal begitu saja. Penatua agung dari pavilion Penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik setelah Ningki dan yang lainnya pergi. Tampaknya ada sedikit kemarahan dalam nada bicaranya. Bukankah itu semua karena kamu? Kematian Penatua kelima lebih baik daripada kematianku. Kata leluhur iblis surgawi dari suku Lucifer dengan samar. Ketika semua orang mendengar ini, ketakutan di hati mereka meningkat hingga ekstrim. Mengapa leluhur tua mereka sudah berpikir bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuhnya? Kamu urus masalah kota Yansan. Setelah selesai, kirim kepala ke kota Yansan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah di mana Ningki pergi dan dengan lembut menyentuh dahinya. Itu sedikit basah karena dia takut dengan Ningki sekarang. Dia telah menjadi iblis surgawi selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah merasa takut seperti ini. Namun, saat menghadapi Ningki, dia mendapat firasat bahwa Ningki bisa membunuhnya hanya dengan gerakan ringan. Dia memilih untuk percaya pada firasatnya daripada bertarung dengan Ningki. Keponakan bela diri Beixuan, pasti ada rahasia dibalik hilangnya perawan suci suku Lucifer. Mengapa kamu begitu mempercayai perkataan orang itu? Dengan kekuatannya sebagai iblis surgawi, bagaimana perawan suci bisa hilang di suku Lucifer? Luliere bertanya sambil menggendong Wanli. Wanli dan Zufeng tidak lagi memohon ampun karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri kali ini. Kecuali tuan mereka menyelamatkan hidup mereka demi masa lalu, mereka tidak akan memiliki kesempatan di depan Ningki. Daripada memprovokasi dia dan memberinya alasan untuk membunuh mereka, lebih baik patuh dan kembali ke kota Ian San untuk menerima hukuman mereka. Karena dia tidak berani melakukannya. Sederhana sekali, karena dia tidak berani. Ningki tersenyum, tapi dia merenung dalam hatinya. Hanya ada dua kemungkinan bagi Jian Silai untuk menghilang di bawah hidung iblis surgawi. Pertama, Jian Silai pergi sendirian. Kedua, setidaknya ada eksistensi pada tahap keabadian emas yang mengambil tindakan. Apapun kemungkinannya, dia perlu menemukan petunjuk untuk melanjutkan penyelidikan. Jika tidak, tidak akan ada arah, jadi Ningki tidak segera meninggalkan suku Lucifer. Ini, rumah perawan suci. Luliere melihat langkah kaki Ningki tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah besar. Dia mendongak dan melihat tiga kata besar, rumah perawan suci. Tunggu aku sebentar. Ningki tersenyum pada mereka berdua dan berjalan ke rumah perawan suci. Mantra pembatas di gerbang runtuh secara otomatis setelah menyentuh Ningki, dan gerbang perlahan terbuka. Jian Silai telah hilang selama sepuluh tahun. Dalam sepuluh tahun ini, tidak ada perawan suci baru di suku Lucifer. Semua orang di rumah perawan suci juga diisolasi untuk sementara. Pada saat ini, rumah perawan suci yang besar sedang kosong. Setelah sepuluh menit, Ningki keluar dari rumah perawan suci. Apakah ada petunjuk? Luliere bertanya. Tidak ada petunjuk sama sekali. Ningki menggelengkan kepalanya. Rumah perawan suci terlalu bersih, begitu bersih hingga seolah-olah telah dibersihkan. Bahkan jika Jian Silai meninggalkan petunjuk apapun, itu akan terhapus. Orang yang melakukan semua ini bukanlah Skyfin dari suku Lucifer. Jika tidak, pihak lain tidak akan meninggalkan jejak di bawah atmosfer yang sengaja diciptakan oleh Ningki. Keluar. Kota Yanshan. Istana Raja Iblis. Ningki dan yang lainnya tidak menyembunyikan jejak mereka. Oleh karena itu, ketika Luliere membawa Wanli dan Lanruo membawa Zufeng dan mengikuti Ningki ke kota Gunung Yan, semua klan besar mengetahui tentang mereka. Mereka semua berjalan ke pinggir jalan dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Wanli dan Zufeng bersembunyi di suku Lucifer dan keduanya ditangkap. Bahkan suku Lucifer harus tunduk pada kekuatan Tuan Muda Beixuan ini. Emosi yang disebut ketakutan tumbuh di hati setiap orang. Ketika Wanli dan Zufeng melihat lakat familiar dan sosok familiar, mereka akhirnya gemetar. Mata yang tajam dan marah tertuju pada mereka berdua, berharap mereka bisa mengupas kulit dan mematahkan tulang mereka. Tuan, untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kamu telah bekerja keras. Pein tersenyum dan mengangguk. Ekspresi puas di matanya adalah niat membunuh yang mengerikan di mata Wanli dan Zufeng.